Raja Iblis Darah tidak siap sama sekali. Dia tidak menyangka naga akan muncul entah dari mana. Naga emas berkepala dua itu terlalu cepat. Dia merasakan ada sesuatu yang salah, tapi sudah terlambat baginya untuk mengelak. Detik berikutnya, naga emas berkepala dua turun dari langit. Cakar naganya yang besar menghantamnya, seluas puluhan meter. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di langit malam dan menyebar ke seluruh Flame Spirit City. Kekuatan destruktif dari benturan itu meledakan kawah yang dalam dengan radius beberapa ratus meter di dalam tanah. Kawah itu padat dengan retakan. Pada saat itu, seluruh Spirit Flame City tampaknya telah mengalami gempa besar karena berguncang dan bergetar hebat. Semua rumah tua di distrik barat runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Uing-uing dan debu beterbangan ke langit dan menutupi seluruh distrik barat, mengubah segalanya dalam jarak beberapa ribu meter menjadi kekacauan. Warga Flame Spirit City dibangunkan. Mereka semua lari keluar rumah karena ketakutan dan menatap langit di atas distrik barat. Di tengah asap dan debu yang menutupi langit, naga jauh emas raksasa terbang menjauh seperti aliran cahaya. Tidak ada yang melihat bahwa naga emas sedang memegang seorang pria dan wanita muda di salah satu cakar depannya. Setelah sekian lama, ledakan yang menghancurkan bumi berangsur-angsur menghilang. Granny Ghost, yang mengenakan jubah hitam, memegang tongkat yang rusak dan turun dari langit malam. Dia mendarat di tepi kawah besar. Di bawah jubah hitamnya yang compang kemping, hanya kaki kanannya yang tersisa. Kaki kirinya hilang. Ketika Raja Iblis Darah mengejar Jitian Sing dan Yun Yao, dia bertanggung jawab untuk menyebukkan Long Yun Xiao. Pada akhirnya, Long Yun Xiao yang gila menggunakan kartu trufnya dan mematahkan tongkatnya dengan satu tebasan. Dia bahkan menebas kaki kirinya dengan pedangnya. Seluruh kaki kirinya telah dipotong dan dibakar menjadi abu hitam oleh api astral guntur ungu. Namun, tingkat cedera ini hanyalah cedera ringan baginya. Paling lama dalam 3-5 bulan, dia bisa menggunakan teknik rahasia jahatnya untuk menumbuhkan kembali kaki kirinya yang putus. Granny Ghost berdiri di tepi kawah. Dia melihat ke dasar kawah yang gelap gulita dan berteriak dengan marah, Raja Iblis Darah, apakah kamu sudah mati? Merangkak keluar jika Anda tidak mati. Dasar lubang hening beberapa saat sebelum suara batu bata pecah terdengar. Runtuhan berguncang hebat, dan binatang hitam ganas yang jelek yang panjangnya lebih dari 100 meter berjuang untuk merangkak keluar. Itu menggelengkan kepalanya dengan keras untuk menyingkirkan debu dan kotoran di sekitarnya. Baru kemudian ia merangkak keluar dari lubang yang dalam dengan susah payah. Lebih dari setengah paku seperti sirip di punggungnya patah. Tiga dari empat sayap hitamnya yang lebar juga patah. Dari punggungnya ke sisi kanan perutnya, ada luka besar yang hampir merobek separuh perutnya hingga terbuka. Di dalam luka yang dalam dan lebar, terlihat deretan tulang putih. Darah ungu gelap masih menyembur keluar. Melihat pemandangan ini, Granny Ghost tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dan terkesiap. Naga banjir terkutuk itu, bagaimana bisa melukaimu begitu parah? Setelah binatang hitam itu merangkak keluar dari lubang yang dalam, ia berbaring di tanah dan terengah-engah untuk beberapa saat. Kabut iblis hitam pekat menyembur keluar dari tubuhnya. Sesaat kemudian, binatang mengerikan itu berubah menjadi iblis setinggi 3 meter. Itu adalah Raja Iblis Darah. Kepala dan wajahnya berlumuran darah kotor. Ada luka besar di sisi kanan perutnya. Tulang putih dan organ dalam terlihat jelas. Engah. Raja Iblis Darah membuka mulutnya dan memuntahkan setegup darah kotor. Dengan ekspresi ganas, dia meraum marah, bajingan terkutuk. Suatu hari, saya akan kembali ke negara bagian tengah dan menginjak-injak Istana Kekaisaran. Granny Ghost meliriknya dan berkata dengan suara rendah dan serak, berhentilah menyombongkan diri. Apakah Istana Kekaisaran adalah sesuatu yang bisa kamu ganggu? Kecuali Kaisar Iblis kembali ke dunia. Wilayah hantu yang telah saya bangun dengan susah payah selama beberapa dekade hancur begitu saja. Setelah pertempuran malam ini, semua kekuatan utama di Spirit Flame City menjadi waspada. Tidak ada tempat bagiku di sini. Nada Granny Ghost dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan kengganan. Dia sangat membenci Jitiansing dan dua lainnya. Suara Raja Iblis Darah bahkan lebih berbisa. Dia berteriak dengan suara rendah, ayo tinggalkan Spirit Flame City sebelum Fajar dan cari tempat untuk sembuh dulu. Mereka membiarkan ketiga bajingan kecil itu lolos sekali ini. Mereka tidak akan seberuntung itu lain kali. Dengan itu, dia dan Granny Ghost berubah menjadi kabut hitam dan hantu Ki dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Mereka diam-diam meninggalkan reruntuhan kota barat. Pada saat yang sama, di langit malam di luar Spirit Flame City, naga emas berkepala dua itu berlari kencang di langit. Yun Yao berbaring di punggung naga emas dengan mata tertutup. Masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Aura hitam di wajah pucatnya semakin berat. Luka-lukanya semakin parah. Kesadarannya juga mengalami koma dan dia tidak sadarkan diri. Jitiansing duduk di sampingnya. Dia menahan kelemahan tubuhnya dan memindahkan esensi sejati yang tersisa di tubuhnya ke dalam tubuhnya. Namun, itu tidak berhasil. Dia sudah melepas Starlight Armor dan Kenshin Battle Robe. Dia mengenakan jubah putih compang kemping dan tubuhnya berlumuran darah. Dia terlihat sangat menyedihkan. Kurangnya esensi sejati membuat tubuhnya sangat lemah. Kelelahan kekuatan fisiknya juga membuatnya sangat lelah. Dia bisa pingsan kapan saja. Jika bukan karena fakta bahwa Yun Yao tidak sadarkan diri dan dalam situasi kritis, dia tidak akan bisa bertahan. Long Yun Xiao juga duduk di samping Yun Yao. Dia sudah menyingkirkan Divine Battle Armor dan Nine Cloud Sword. Situasinya tidak jauh lebih baik. Rambutnya acak-acakan, wajah dan jubahnya yang tampan berlumuran darah, dan esensi sejatinya hampir habis. Untungnya, meski terlihat menyedihkan, lukanya tidak serius. Dia menatap Yun Yao. Matanya dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Tinjunya juga terkepal erat. Yao Yao, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Kami telah meninggalkan Spirit Flame City. Kami akan segera mengirimmu kembali untuk mengobati lukamu. Kamu harus bertahan. Long Yun Xiao bergumam pelan. Sayangnya, Yun Yao yang tidak sadar tidak bisa mendengarnya sama sekali. Setelah hening sejenak, dia mengangkat kepalanya dan menatap Jitian Sing. Matanya tajam saat dia bertanya dengan suara dingin, Jitian Sing, apakah ini caramu melindungi Yao Yao? Aku mempercayakan dia padamu. Sudah ku bilang bahwa dia pergi dengan selamat apapun yang terjadi. Apa yang terjadi pada akhirnya? Anda aman dan sehat, tetapi dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Jitian Sing terdiam. Dia tidak mau menjelaskan, juga tidak memiliki kemampuan untuk membela diri. Dia tidak peduli dengan keselamatannya sendiri dan mencoba yang terbaik untuk melindungi Yun Yao. Dia bahkan tidak ragu menggunakan tubuhnya untuk memblokir gerakan membunuh Raja Iblis Darah. Namun, Raja Iblis Darah terlalu kuat. Dia adalah salah satu yang terbaik di Ethereal Origin Stage. Dia dan Yun Yao hanya berada di tahap inti asal. Bagaimana mereka bisa memblokir serangannya? Dia dipenuhi dengan kebencian. Dia benci bahwa dia tidak cukup kuat untuk melindungi Yun Yao dan membunuh Raja Iblis Darah. Hehehehe, Jitian Sing, oh Jitian Sing. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Long Yun Xiao dipenuhi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Dia sangat marah sehingga dia tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku benar-benar melihatmu sebagai lawan dan bahkan memberimu kesempatan untuk bersaing secara adil. Sungguh lelucon. Jika Yun Yao mempercayakan hidupnya padamu, kau bahkan tidak bisa menjamin keselamatannya. Bagaimana kau bisa memberinya kedamaian dan kebahagiaan? 402. Dua jam kemudian, naga emas berkepala dua terbang kembali ke sekte pilar langit. Saat itu fajar, dan langit baru saja mulai memutih. Selama perjalanan, Jitian Sing dan Long Yun Xiao telah menggunakan batu roh untuk memulihkan 20 hingga 30 persen dari esensi sejati mereka. Naga emas berkepala dua mendarat di puncak awan merah dan mengeluarkan suara keras, segera membuat Jitian Sing dan beberapa penjaga khawatir. Jitian Sing membawa Yun Yao yang tidak sadarkan diri, buru-buru melompat dari punggung naga, dan dengan cepat berlari ke istana tempat tinggal Cu Tian Sheng. Long Yun Xiao juga dengan cepat menyingkirkan naga emas berkepala dua dan mengikuti secepat angin. Sesaat kemudian, Jitian Sing tiba di luar ruang rahasia Cu Tian Sheng, dan penjaga berjubah hitam segera membuka pintu. Cu Tian Sheng baru saja menyelesaikan kultifasinya ketika dia melihat Jitian Sing membawa Yun Yao yang tidak sadarkan diri ke ruang rahasia. Wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia bertanya, Tian Sing, apa yang terjadi? Jitian Sing buru-buru menempatkan Yun Yao di sudut ruangan, di atas ranjang batu giok es yang digunakan untuk penyembuhan dan kultifasi. Tuan, kami sedang mencari iblis di Spirit Flame City dan bertemu dengan Raja Iblis Darah. Kakak senior terluka parah oleh Raja Iblis Darah, dan Ki Iblis menyerbu tubuhnya, jadi dia jatuh koma. Dia menjelaskan dengan singkat, dan wajah Cu Tian Sheng langsung menjadi serius. Dia memerintahkan penjaga berjubah hitam di pintu, pergi dan undang tetua agung. Kemudian, Cu Tian Sheng berjalan ke sisi tempat tidur batu giok es dan mengulurkan telunjuk dan jari tengah tangan kanannya. Lampu Zen Yuan lima warna menyala, dan dia menekannya ke pergelangan tangan Yun Yao untuk memeriksa lukanya. Setelah seratus napas waktu, dia mengetahui tentang luka Yun Yao dan mengerutkan kening. Demon Ki telah menyerang tubuhnya dan mengikis organ dalam dan intinya. Bahkan laut pengetahuan dan jiwanya telah diserang. Situasinya sangat kritis. Pada saat ini, Long Yun Xiao juga bergegas masuk ke ruang rahasia. Dia memandang Cu Tian Sheng dengan penuh harap dan bertanya dengan cemas, Master Sekte Chu, apakah ada cara untuk menyelamatkan Yun Yao? Ketika Cu Tian Sheng melihat penampilan menyedihkan Long Yun Xiao, dia sudah bisa menebak bahaya apa yang mereka bertiga temui di Flame Spirit City. Melihat hati Long Yun Xiao membara karena khawatir, dia menghiburnya dengan suara rendah, Putra Langit, kamu tidak perlu panik. Kembalilah ke kediamanmu dan istirahatlah. Setelah Grand Supreme Elder dan aku memeriksanya, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yun Yao mengusir energi iblis. Ketika Long Yun Xiao mendengar jawaban Cu Tian Sheng, dia menduga bahwa Cu Tian Sheng juga tidak sepenuhnya percaya diri. Dia menjadi lebih khawatir. Pemimpin Sekte Chu, garis keturunan tubuh suci roh surgawi Yao Yao sangat murni dan mulia. Dia tidak boleh dinodai oleh ki iblis. Tidak peduli apa, pemimpin Sekte Chu, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Jika ada kesulitan atau kebutuhan, saya akan memikirkan cara. Cu Tian Sheng menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Kalau begitu, aku akan berterima kasih atas nama Yun Yao, Putra Surga. Kaisar, silakan kembali dan istirahat. Serahkan tempat ini kepadaku dan tetua agung. Bagaimanapun, Long Yun Xiao adalah seorang tamu. Tidak nyaman baginya untuk tinggal di ruang rahasia. Meskipun dia berada di tahap asal langit, dia tidak bisa membantu Yun Yao menyingkirkan iblis Ki. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan beberapa patah kata kepada Cu Tian Sheng dan meninggalkan ruang rahasia. Ketika Cu Tian Sheng melihat bahwa luka Ji Tian Xing tidak ringan dan dia sangat lemah, dia memintanya untuk meninggalkan ruang rahasia dan kembali untuk memulihkan diri. Ji Tian Xing tinggal di ruang rahasia tidak membantu luka Yun Yao. Dia hanya bisa kembali ke halaman Tian Xing untuk memulihkan dan memulihkan kekuatannya. Tidak lama kemudian, Siang Wuji bergegas ke ruang rahasia. Dia adalah orang terkuat di sekte bantalan langit dan mahir dalam alkimia dan kedokteran. Setelah memasuki ruang rahasia, dia bertanya dengan ekspresi serius, Cu Tian Sheng, ada apa? Cu Tian Sheng buru-buru memberitahunya apa yang dikatakan Ji Tian Xing. Setelah mendengarkan, Siang Wuji menganggup dengan ekspresi muram dan buru-buru berjalan ke sisi Yun Yao. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan aliran esensi vital untuk memeriksa kondisinya. Setelah beberapa saat, dia menarik esensi vital lima warna dan berkata dengan nada berat, cedera Yun Yao terlalu serius. Jika kita tidak bisa menyingkirkan Iblis Qi di tubuhnya secepat mungkin, hanya akan ada dua hasil. Entah dia akan terinfeksi oleh Iblis Qi, kehilangan kesadaran dan kebijaksanaannya, dan menjadi Iblis yang haus darah. Atau dia tidak akan bisa melawan Iblis Qi, dan tubuhnya akan membusuk menjadi abu dan mati. Cu Tian Sheng menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara rendah, Paman Guru, apakah itu serius? Tentu saja. Siang Wuji menganggup dan berkata dengan marah, bahkan aku takut dengan metode Raja Iblis Darah, apalagi para junior ini. Cu Tian Sheng bertanya lagi, Paman Tuan, apakah ada cara untuk menyingkirkan Iblis Qi di tubuh Yun Yao? Siang Wuji menggelengkan kepalanya, tidak ada cara untuk saat ini. Kami hanya bisa mencoba yang terbaik. Selain itu, Yun Yao tidak hanya terinfeksi oleh Qi Iblis, tetapi juga ada sejumlah besar Qi Hantu di tubuhnya. Cu Tian Sheng tertegun sejenak sebelum dia buru-buru menjelaskan, menurut Tian Xing, mereka bertemu Raja Iblis Darah di Kota Roh Api. Raja Iblis Darah memiliki pembantu, seorang wanita tua yang tidak lebih lemah darinya. Siang Wuji mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Ekspresinya segera berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Mungkinkah Nenek Hantu? Dengan kekuatan Tian Xi, Yun Yao, dan Tian Xing, sudah merupakan keajaiban bahwa mereka dapat hidup kembali setelah bertemu Raja Iblis Darah dan Hantu Nenek. Bertahun-tahun yang lalu, Siang Wuji telah bertarung dengan Raja Iblis Darah dan Hantu Nenek. Dia tahu betapa kuatnya mereka. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Tian Xi terlalu keras kepala dan egois kali ini. Dia benar-benar membawa Tian Xing dan Yun Yao ke Spirit Flame City dan mencoba menyingkirkan Raja Iblis Darah. Jika Raja Iblis Darah begitu mudah ditangani, sekte kita tidak akan membiarkannya hidup sampai hari ini. Mendesah. Tian Xi lahir di Zhongzu dan merupakan putra kaisar. Dia dikenal sebagai jenius nomor satu umat manusia dan telah mencapai tahap asal ilahi pada usia muda. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia sombong dan memandang rendah semua orang. Sayang sekali dia tidak mengetahui detail dan metode ras iblis. Dia meremehkan musuh dan menyebabkan Yun Yao menderita bencana seperti itu. Mendengar ini, Chu Tian Sheng dengan cepat memotongnya. Pak Mantuan, tidak baik bagi kita untuk mengkritik Tian Xi di belakang punggungnya. Siang Wu Ji memelototinya dan berkata dengan suara rendah, apa yang tidak baik tentang itu? Mungkinkah dia bisa mendengar kita? Pada akhirnya, ini semua salahmu. Saat mereka bertiga ingin pergi ke Spirit Flame City, kenapa kamu tidak menghentikan mereka? Chu Tian Sheng mengerutkan kening dan berkata dengan senyum pahit, identitas Tian Xi istimewa. Dia bersikeras pergi ke Spirit Flame City. Bagaimana saya bisa menghentikannya? Tentu saja, Siang Wu Ji memahami hal ini. Dia tidak bisa membantu tetapi bergumam, untungnya, dia baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana sekte kita menjelaskannya ke pengadilan kekaisaran? Chu Tian Sheng terdiam sesaat. Kemudian, dia berkata, Pak Man Guru, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Mari kita coba dan lihat apakah kita dapat membantu Yun Yao menyingkirkan di menki. Oke, Siang Wu Ji menjawab dan berjalan ke sisi tempat tidur batu giok es. Dia mengangkat telapak tangannya dan mengaktifkan esensi sejati lima warna. Dia melambaikan telapak tangannya dan membuat gerakan tangan misterius. Dia menggunakan teknik rahasia dan mengirimkan esensi sejatinya ke tubuh Yun Yao. Chu Tian Sheng membantu dari samping. Dia juga melepaskan sejumlah besar true essence ke dalam tubuh Yun Yao untuk menekan di menki. 403 Delapan jam telah berlalu, dan sekarang sudah tengah hari. Setelah menyerap dua batu roh, Ji Tian Sheng akhirnya memulihkan 80 persen kekuatannya. Dalam delapan jam ini, garis keturunan Dewa Pedangnya juga pulih dengan cepat, memungkinkan lukanya pulih dengan cepat. Dia khawatir tentang luka Yun Yao, jadi dia segera mengakhiri kultifasinya dan bergegas ke puncak awan merah untuk mengunjunginya. Ketika dia memasuki ruang rahasia, Yun Yao masih terbaring di ranjang batu giok es. Matanya tertutup dan dia tidak sadarkan diri. Wajahnya masih hitam dan tubuhnya samar-samar memancarkan kabut hitam. Jelas bahwa dia telah sangat terkorosi oleh di menki. Siang Wu Ji dan Chu Tian Sheng baru saja selesai berkultifasi. Long Yun Xiao juga ada di ruang rahasia. Dia sedang duduk di tempat tidur batu giok dan menatap Yun Yao. Sebelumnya, ketika mereka berada di belakang naga emas berkepala dua, Long Yun Xiao mengatakan kata-kata kasar itu kepada Ji Tian Xing karena dia terlalu khawatir dengan luka Yun Yao dan Yun Yao. Sekarang dia sudah tenang, dia tidak menyalahkan Ji Tian Xing ketika dia melihatnya lagi. Ji Tian Xing meliriknya dan berjalan ke sisi Siang Wu Ji. Dia bertanya dengan prihatin, Pak Tua, bagaimana kabar kakak tertua? Siang Wu Ji tidak mengatakan apa-apa. Dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan menghela nafas dengan ekspresi berat. Mendesah. Melihat reaksinya, Ji Tian Xing segera mengerti bahwa dia dan Chu Tian Sheng tidak berdaya tentang luka Yun Yao. Ji Tian Xing bertanya dengan cemas, Apakah tidak mungkin? Apakah ki iblis dari Raja Iblis Darah begitu sulit untuk dihadapi? Long Yun Xiao juga dipenuhi kecemasan. Melihat Yun Yao terbaring tak sadarkan diri di ranjang giok es dingin, matanya dipenuhi rasa khawatir. Seharusnya tidak. Ji Tian Xing dan aku sama-sama bertarung dengan Raja Iblis Darah. Mengapa kita aman dan sehat, tetapi tubuh Yun Yao diserang oleh Iblis Qi dan lukanya sangat serius. Chu Tian Sheng dengan tenang menjelaskan, tubuh suci roh surgawi Yun Yao sangat peka terhadap aura ras lain. Sangat mudah baginya untuk berkarat. Tian Xi, kamu berbeda. Kamu memiliki tubuh suci petir surgawi, dan kamu memiliki garis darah tubuh yang ekstrim. Sangat sulit bagi aura jahat untuk merusakmu. Adapun Tian Xing. Berbicara sampai saat ini, Chu Tian Sheng melirik Ji Tian Xing, alisnya berkerut bingung. Siang Wu Ji juga menatap Ji Tian Xing dan mengukurnya. Keduanya hanya tahu bahwa Ji Tian Xing memiliki garis keturunan Suan Jian. Setelah memecahkan formasi makam Gunung Naga, dia memperoleh relik Kenshin dari makam tersebut. Keduanya menebak-nebak di dalam hati mereka. Mungkinkah harta Dewa Pedang melindungi Ji Tian Xing? Ji Tian Xing samar-samar menebak alasannya, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia memandang Siang Wu Ji dengan serius dan bertanya, Tuan tua, bisakah kita hanya melihat kakak senior terkorosi oleh demonik Ki? Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Long Yun Xiao juga ingin menanyakan pertanyaan yang sama. Dia dengan cepat menoleh ke Siang Wu Ji dengan antisipasi di matanya. Siang Wu Ji berpikir sejenak dan berkata dengan serius, bukannya tidak mungkin. Hanya saja itu tidak realistis. Yun Yao telah terkorosi terlalu dalam oleh Ki Iblis. Garis darah tubuh suci roh surgawinya hampir hancur total. Kecuali ada benda ilahi yang ekstrim atau garis keturunan ilahi murni, kita dapat menekan Ki Iblis di tubuhnya atau menyingkirkannya. Apa yang disebut benda ilahi atau benda ilahi pastilah sesuatu yang melampaui alam asal ilahi. Long Yun Xiao mengangkat alisnya dan segera mendapat ide. Ada beberapa benda suci dan harta karun suci di pengadilan kekaisaran. Aku akan mengirim pesan ke pengadilan kekaisaran sekarang dan meminta mereka untuk mengirim benda suci. Siang Wu Ji menggelengkan kepalanya dan berkata, Tianzi, kamu perlu waktu untuk mengirim pesan. Pengadilan kekaisaran juga perlu waktu untuk mengirim barang ilahi. Jika kita bola balik, itu akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan. Pada saat itu, Yun Yao akan terkorosi oleh demonik Ki dan menjadi kerangka. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan bertanya dengan enggan, karena metode ini tidak berhasil, maka tubuh suci petir surgawi saya adalah garis darah yang murni. Bisakah saya menyelamatkan Yao Yao? Siang Wu Ji berpikir sejenak dan menghela nafas. Aku khawatir metode ini tidak akan berhasil. Tianzi, garis keturunanmu sama dengan milik Yun Yao. Keduanya adalah garis darah surgawi. Jika kamu ingin membantu Yun Yao menyingkirkan demonik Ki sepenuhnya, kamu membutuhkan kekuatan dari Divine Blutlin. Seketika, semua orang terdiam. Suasana di ruang rahasia itu berat dan sedih. Yun Yao sangat penting bagi semua orang yang hadir. Tapi dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Dia akan mati, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Long Yun Xiao mengepalkan tinjunya dan menatap tanah. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Suasana hati Cu Tianzi dan Siang Wu Ji seberat wajah mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat ini, Ji Tianzing berdiri dan menatap Siang Wu Ji dengan tekat. Tuan tua, izinkan saya mencoba. Mungkin saya bisa menyelamatkan kakak senior dan membantunya menyingkirkan Ki Iblis. Mendengar apa yang dia katakan, Siang Wu Ji, Cu Tianzi dan Long Yun Xiao semua menatapnya dan mengerutkan kening. Anda, bagaimana kamu bisa menyelamatkannya? Apakah kamu memiliki benda ilahi atau harta karun rahasia? Atau garis darah ilahi? Menghadapi keraguan mereka, Ji Tianzing memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Untuk menyelamatkan Yun Yao, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Aku memiliki garis keturunan Kenshin. Garis keturunan Kenshin lebih tinggi dari garis keturunan Surgawi. Itu seharusnya merupakan garis keturunan ilahi yang sebenarnya. Mendengar ini, Siang Wu Ji, Cu Tianzi dan Long Yun Xiao melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Tiba-tiba, ruang rahasia menjadi sunyi senyap. Itu sangat sunyi bahkan jarum yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Mereka bertiga menatap Ji Tianzing dengan kaget. Mereka tidak bisa menerima hasil ini. Sulit dipercaya. Setelah beberapa nafas, mereka bertiga sadar. Kamu memiliki garis keturunan Kenshin. Apakah Anda keturunan Kenshin? Meskipun mereka bertiga mengajukan pertanyaan yang sama pada saat yang bersamaan. Perasaan mereka sangat berbeda. Siang Wu Ji dan Cu Tianzi sangat gembira dan tidak percaya. Selain kaget, perasaan Long Yun Xiao rumit dan masam. Mereka semua telah mendengar tentang legenda Kenshin dan tahu apa arti garis keturunan Kenshin. Ji Tianzing tidak mengakui bahwa dia adalah keturunan Kenshin, dia juga tidak menjelaskan apapun. Dia berkata dengan tenang, Tuan tua, jangan buang waktu. Cepat dan ajari aku cara menyelamatkan kakak senior. Oke, bagus. Siang Wu Ji buru-buru menganggukkan kepalanya, wajahnya penuh kegembiraan saat dia menariknya ke tempat tidur Frost Eyes Jade. Cu Tianzi juga mengepalkan tinjunya dan bergumam dengan penuh semangat. Ini bagus. Saya benar tentang Tianzing. Pantas saja dia sangat berbakat. Dia keturunan Kenshin. Karena Ji Tianzing memiliki garis keturunan Kenshin, akan lebih mudah untuk menyelamatkan Yun Yao. Keturunan Kenshin adalah keturunan ilahi yang nyata. Dia hanya perlu menggunakan 20% dari kekuatan garis keturunannya untuk menyingkirkan demonik ki di tubuh Yun Yao. Ji Tianzing duduk di samping ranjang Giyok S dan mengaktifkan Kenshin Blutlin. Dia memaksakan setetes darah emas dari jari telunjuk kanannya dan meneteskannya ke dahi Yun Yao. 404. Setetes darah dewa ini sangat kuat dan memancarkan aura yang sangat suci. Setetes darah dewa jatuh di dahi Yun Yao, dan segera menyusup ke dahinya tanpa suara, memasuki lautan kesadarannya. Kemudian, darah dewa emas menyatu dengan darahnya dan dengan cepat menyebar, mengalir ke anggota tubuh, tulang, dan bagian tubuhnya yang lain. Darah Kenshin yang suci dan kuat seperti matahari yang terik di tengah musim panas. Itu menyilaukan dan menyilaukan. Sementara itu, ki iblis dan ki hantu di tubuh Yun Yao seperti es dan salju di musim dingin. Mereka dengan cepat meleleh ketika bersentuhan dengan darah Kenshin. Hanya dalam beberapa detik, pikiran dan jiwa Yun Yao kembali normal. Demonic ki yang telah menginvasi pikirannya semuanya telah menghilang. Kemudian, ki hitam di wajahnya yang pucat menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Dia dengan cepat kembali normal. Ki iblis dan ki hantu yang tersembunyi di tubuhnya juga menghilang dengan sangat cepat. Tidak hanya darah Kenshin yang kuat, tetapi juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang menantang surga. Satu jam kemudian, ki iblis dan ki hantu di tubuh Yun Yao semuanya dihilangkan. Dia akhirnya keluar dari bahaya dan keluar dari bahaya. Kekuatan darah Kenshin belum habis. Itu menyatu sangat dalam ke dalam darahnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, membantunya untuk memperbaiki garis keturunan tubuh suci roh surgawi yang rusak. Ji Tian Xing tiba-tiba kehilangan 20% dari kekuatan garis keturunannya. Energi vitalnya langsung rusak. Tubuhnya agak lemah. Dia harus beristirahat selama setengah bulan sebelum dia bisa kembali normal. Namun, dia hanya merasa bersyukur dan bahagia. Dia menatap Yun Yao yang tidak sadar dengan lembut dan merasakan kedekatan yang kuat. Yun Yao telah bergabung dengan garis keturunannya. Keduanya benar-benar terhubung oleh darah. Mereka sangat dekat. Dia samar-samar bisa merasakan detak jantung dan emosi Yun Yao. Dia merasa seolah-olah dia bernapas dengannya dan berbagi takdirnya. Sejak saat itu, Yun Yao menjadi salah satu orang terdekat dan terpenting dalam hidupnya. Xiang Wuji, Chu Tian Sheng, dan Long Yun Xiao menyaksikan luka Yun Yao cepat sembuh dengan mata kepala sendiri. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Hanya dalam waktu singkat, Yun Yao telah kembali normal. Namun, lukanya belum sembuh. Dia masih tidak sadarkan diri. Xiang Wuji menggunakan kekuatannya untuk memeriksa kondisinya dan berkata dengan penuh semangat, ini terlalu menakjubkan. Garis keturunan Kenshin memang merupakan garis keturunan tingkat dewa. Itu adalah garis keturunan dewa yang asli. Hanya dalam waktu singkat, demoniki dan goski di tubuh Yun Yao telah sepenuhnya dihilangkan. Selain itu, kekuatan keturunan Kenshin membantunya pulih. Paling-paling, dia akan pingsan selama satu atau dua hari, lalu dia akan kembali normal. Wajah Chu Tian Sheng penuh kegembiraan saat dia memuji berulang kali, merupakan keberuntungan besar bagi sekte pilar langitku untuk memiliki Tian Hang. Bantuan Yun Yao. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Namun, ketika Long Yun Xiao mendengar kata-kata ini, dia merasa tidak enak. Perasaannya sangat rumit. Tentu saja, dia akan berpikir terlalu banyak dan membuat beberapa koneksi. Dia salah mengira bahwa Chu Tian Sheng mengisyaratkan bahwa Ji Tian Xing dan Yun Yao adalah pasangan yang ditakdirkan. Mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Namun, dia dengan cepat menekan ratusan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya dan mengungkapkan senyum puas. Dia menganggup pada Ji Tian Xing dan berkata, Ji Tian Xing, terima kasih. Tidak peduli apa, Yun Yao sudah keluar dari bahaya. Itu adalah hasil terbaik baginya. Batu besar yang menggantung di hatinya akhirnya terangkat. Ji Tian Xing meliriknya dan berkata tanpa ekspresi, adalah tugasku untuk menyelamatkan kakak senior. Mengapa aku membutuhkan ucapan terima kasihmu? Maksudnya adalah, kakak senior dan aku sedang jatuh cinta. Wajar bagiku untuk menyelamatkannya. Apa hubunganmu dengannya? Apakah saya membutuhkan Anda untuk berterima kasih kepada saya untuknya? Long Yun Xiao secara alami mengerti arti kata-kata Ji Tian Xing. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian, Chu Tian Xing berkata kepada Long Yun Xiao, Putra Langit, luka Yun Yao tidak lagi serius. Kamu tidak perlu khawatir. Kembalilah dan istirahatlah. Yun Yao masih belum sadarkan diri. Dia akan tinggal di sini untuk memulihkan diri untuk sementara waktu. Long Yun Xiao menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pemimpin Sekte Chu, aku tidak menyangka bahwa Raja Iblis Darah akan datang secara pribadi. Menilai dari semua jenis tanda, Klan Iblis pasti memiliki rencana yang bagus. Kemungkinan besar mereka akan membuat langkah besar. Kamu harus berhati-hati. Chu Tian Xing tertegun sejenak. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan cahaya melintas di matanya. Oke, aku akan berjaga-jaga. Long Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Chu Tian Xing memandang Ji Tian Xing lagi dan berkata dengan prihatin, Tian Xing, kamu baru saja menggunakan kekuatan garis keturunanmu. Tubuhmu pasti sangat lemah. Kembalilah dan pulihkan. Serahkan sisanya padaku dan Grand Elder. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ji Tian Xing menganggup untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Dia awalnya ingin meminta Chu Tian Xing dan Xiang Wu Ji untuk merahasiakannya dan tidak mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki garis keturunan Kenshin. Namun, dia berpikir bahwa Chu Tian Xing dan Xiang Wu Ji pasti tidak akan mengungkapkan berita tersebut. Dia membungkuk kepada mereka berdua dan meninggalkan ruang rahasia. Kemudian, dia kembali ke halaman Tian Xing untuk memulihkan diri. Ruang rahasia menjadi tenang. Ekspresi Chu Tian Xing menjadi tenang kembali, tetapi matanya sedikit serius. Marsial Paman, Raja Iblis Darah tidak muncul selama bertahun-tahun. Kali ini, dia datang secara pribadi dan bahkan meminta nenek hantu untuk membantunya. Dia pasti akan membuat langkah besar. Xiang Wu Ji sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah, Benar. Aku juga khawatir tentang ini. Chu Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia bertanya, sebelumnya, Jendral Li dan beberapa sesepu bekerja sama dan menemukan Hai Prius Kelan Iblis dan Blood Moon Infanta di pegunungan di luar gerbang kita. Sayangnya, Hai Prius terlalu licik. Dia lolos dengan luka serius. Jendral Li dan beberapa tetua hanya menangkap Blood Moon Infanta. Blood Moon Infanta adalah putri Raja Iblis Darah. Dia seharusnya tahu tentang skema Raja Iblis Darah. Bagaimana kalau aku menyiksanya dan memaksanya untuk memberitahuku tentang rencana Raja Iblis Darah? Xiang Wu Ji berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kelan Iblis sangat pantang menyerah. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mendapatkan informasi yang berguna darinya. Mari kita bicarakan ini nanti. Saat ini, aku khawatir bahwa Raja Iblis Darah akan menyerang arah penyegelan sekte kita dan pulsa spiritual sembilan naga. Bagaimana dengan ini? Aku akan pergi ke gua bawah tanah sekarang dan memeriksa susunan penyegelan. Kamu pergi dan periksa pulsa spiritual sembilan naga sekte kami. Lihat apakah ada kelainan. Oke, Cutian Sheng segera mengangguk. Kemudian, mereka berdua meninggalkan ruang rahasia dan berpisah. Xiang Wu Ji pergi ke gua bawah tanah untuk memeriksa Raja Iblis penjebak sembilan naga dan susunan penyegelan dari seribu tahun yang lalu. Cutian Sheng pergi jauh ke bawah tanah untuk memeriksa situasi pulsa spiritual sembilan naga. Enam jam kemudian, hari sudah malam. Xiang Wu Ji memeriksa gua bawah tanah beberapa kali tetapi tidak menemukan kelainan apapun. Raja Iblis penjebak sembilan naga tidak diserang atau dihancurkan. Hanya saja kekuatannya sedikit melemah. Pada saat ini, Cutian Sheng menemukan beberapa petunjuk di sembilan naga spiritual pus jauh di bawah tanah. Dia menemukan susunan rahasia di kedalaman denyut spiritual. Itu beroperasi secara diam-diam. Susunan kecil ini adalah susunan bintang tersembunyi dari tingkat asal surga. Itu memiliki efek menyembunyikan aura seseorang dan menyembunyikan kebenaran. 405. Cutian Sheng adalah pakar utama ilahi dan Master Array. Array bintang tersembunyi hanyalah Array utama ilahi biasa. Itu bukan masalah baginya. Hanya dalam dua jam, dia telah memecahkan Hidden Star Array dan menghilangkan ilusi yang diciptakan oleh Hidden Star Array. Lapisan batu coklat keabu-abuan menghilang dan menampakkan penampilan aslinya. Itu adalah beberapa batu coklat keabu-abuan. Cutian Sheng menatap batu-batu besar itu. Setelah beberapa saat pengamatan yang cermat, dia menemukan kristal perak seukuran telur dari celah di batu besar. Kristal perak bersinar terang dan memancarkan ki spiritual dalam jumlah besar. Cutian Sheng memegang kristal perak dan melihatnya. Wajahnya segera berubah dan cahaya dingin melintas di matanya. Ini adalah kristal jiwa spiritual. Seseorang menyembunyikan kristal jiwa spiritual di vena spiritual sembilan naga dan diam-diam melahap kekuatan vena spiritual. Tidak heran aku merasakan bahwa vena spiritual sembilan naga telah menjadi jauh lebih lemah. Pasti Raja Iblis Darabreng seki yang melakukannya. Cutian Sheng sangat marah sehingga wajahnya berubah menjadi hijau. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Sayangnya, kristal jiwa spiritual telah menyebabkan kerusakan besar pada vena spiritual sembilan naga dan menyerap 30% kekuatannya. Cutian Sheng tidak dapat memperbaiki vena spiritual sembilan naga dengan cepat. Dia hanya bisa membiarkan vena spiritual pulih perlahan. Dia memeriksa lagi untuk memastikan tidak ada susunan atau kelainan lain di kedalaman vena spiritual. Kemudian dia meninggalkan bawah tanah dan kembali ke Red Cloud Peak. Saat malam tiba, Cutian Sheng kembali ke kamar rahasianya. Siang Wuji sedang menunggu di ruang rahasia. Ketika dia melihat Cutian Sheng kembali, dia dengan cepat bertanya, Cutian Sheng, bagaimana? Wajah Cutian Sheng suram. Dia mengeluarkan kristal jiwa spiritual dan memberikannya kepadanya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saya menemukan aray bintang tersembunyi kecil di kedalaman vena spiritual. Kristal jiwa spiritual ini tersembunyi di dalamnya. Vena spiritual sembilan naga telah rusak. 30% dari kekuatannya telah dimakan. Aku khawatir butuh waktu 3 bulan untuk pulih. Sejak seseorang menyelinap ke gua sembilan naga, aku telah memeriksa vena spiritual sembilan naga setiap beberapa hari selama lebih dari sebulan. Aku belum menemukan sesuatu yang tidak biasa. Tampaknya hidden star aray dan spiritual soul crystal ini telah dipasang dalam beberapa hari terakhir. Ekspresi siang wuji juga berubah. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kristal jiwa. Setelah mengamatinya sebentar, dia berkata dengan dingin, Untungnya kamu menemukannya tepat waktu. Jika kamu beberapa hari kemudian, kekuatan sembilan naga spiritual vena akan melemah dan fondasi sekte kita akan sangat terpengaruh. Dalam beberapa hari terakhir, semua pemimpin sekte dan kaisar telah berada di sekte kita. Siapa yang begitu sombong memanfaatkan kesempatan ini untuk merusak urat roh sekte kita? Cu Tian Sheng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Aku mencurigai sekte Tian Jian sebelumnya, tapi sekarang sepertinya itu dilakukan oleh Raja Iblis Darah. Siang wuji mengertakan gigi karena marah dan mengutuk, Raja Iblis Darah, Cacing menjijikkan itu, Suatu hari aku akan mengubahnya menjadi abu. Cu Tian Sheng menyipitkan matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh. Marsial Paman, saya pikir perlu untuk menginterogasi Blood Moon Infanta dan melihat skema apa lagi yang dimiliki oleh Blood Demon Lord. Ya, Siang wuji mengangguk setuju. Aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Kamu dapat menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menangani Iblis yang tersisa. Setelah keduanya menyelesaikan diskusi mereka, mereka meninggalkan ruang rahasia dan menjalankan urusan mereka sendiri. East of Flame Spirit City, di puncak gunung sejauh 600 mil. Ada sebuah gua yang suram di tengah gunung, yang berisi untayan kabut Iblis dan Goski yang menakutkan. Di kedalaman gua, ada dua batu kilangan berwarna hijau tua. Raja Iblis Darah dan Hantu Nenek masing-masing duduk di atas batu besar dan diam-diam menyembuhkan luka mereka. Setelah mereka meninggalkan Flame Spirit City, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi untuk saat ini. Mereka hanya bisa menemukan sebuah gua di hutan belantara sebagai tempat tinggal. Gua itu sunyi. Raja Iblis Darah dikelilingi oleh kabut hitam, sedangkan Hantu Nenek dikelilingi oleh api hijau. Keduanya dengan cepat menyembuhkan luka mereka. Pada saat ini, sosok tinggi dan kekar tiba-tiba terbang dari luar gua. Itu adalah imam besar. Tubuhnya ditutupi dengan luka mengerikan dan berlumuran darah ungu. Dia tampak sangat sedih, dan ekspresi serta matanya sangat cemas. Ketika dia tiba di pintu masuk gua, dia melihat ada barisan pertahanan yang dipasang. Dia melaporkan dengan keras, Tuhan Raja Iblis, saya meminta untuk bertemu dengan Anda. Saya punya berita mendesak untuk dilaporkan. Raja Iblis Darah di kedalaman gua mendengar suara Hyprius. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan sinar cahaya darah, mengaktifkan barisan pertahanan di pintu masuk gua. Swash! Sebuah lampu merah gelap melintas di pintu masuk gua yang gelap gulita, dan penghalang susunan tak terlihat telah dihilangkan. Imam besar buru-buru bergegas ke dalam gua dan datang ke hadapan Raja Iblis Darah. Dia dengan cemas membungkuh dan melaporkan, Tuhan Raja Iblis, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sang Putri telah ditangkap. Blood Demon King segera mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, Hai Prius, apa yang terjadi? Bicaralah dengan jelas. Imam besar membungkuh dan berkata dengan marah, Tuhan Raja Iblis, saya dan Putri telah bersembunyi di luar Sekte Pilar Langit selama dua hari terakhir, diam-diam mengamati gerakan Sekte Pilar Langit. Siapa yang tahu bahwa Jenderal Kekaisaran Istana Kekaisaran akan membawa beberapa tetua dari Sekte Pilar Langit untuk mencari di sekitar Sekte Pilar Langit dan menemukan kita? Aku dan Putri berkelahi dan melarikan diri, tapi kami sama sekali bukan tandingan mereka. Sang Putri ditangkap oleh mereka dan dibawa kembali ke Sekte Pilar Langit. Saya terluka parah dan untungnya lolos. Tuhan Raja Iblis, cepat pikirkan cara. Kita harus menyelamatkan Putri secepat mungkin. Raja Iblis darah mengerutkan kening dan berpikir sejenak dengan ekspresi dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, semua Master Sekte berkumpul di Sekte Pilar Langit. Sekarang ada banyak pembangkit tenaga listrik di Sekte Pilar Langit, dan keamanannya ketat. Kita tidak boleh terburu-buru memasuki Sekte Pilar Langit. Jika tidak, kita akan masuk ke dalam perangkap dan mempengaruhi rencana kebangkitan kita. Tubuh Hypris bergetar. Dia mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, apakah kita tidak akan menyelamatkan Sang Putri? Orang-orang dari Sekte Pilar Langit pasti akan menyiksa Sang Putri dan memaksanya untuk memberi tahu kami rencana kami. Sang Putri bahkan mungkin dieksekusi oleh mereka. Raja Iblis Darah berkata tanpa ekspresi, Sueyue tidak akan mengungkapkan rencana kita. Aku percaya padanya. Hai Priester diam. Dia tahu bahwa Raja Iblis Darah telah menyerah pada Sang Putri. Pada saat ini, Raja Iblis Darah menutup matanya dan menggerakkan jarinya. Dia menggunakan semacam teknik rahasia Iblis seolah-olah dia sedang menyelidiki dan merasakan sesuatu. Sesaat kemudian, dia membuka matanya dan menyeringai dingin. He he, seperti yang kuharapkan. Formasi susunan dan spirit soul crystals yang aku kubur di urat nadi sembilan naga ditemukan oleh mereka begitu cepat. Ekspresi Hypris tiba-tiba berubah dan dia bertanya dengan cemas, kalau begitu, bukankah rencana kita gagal lagi? Raja Iblis Darah mencibir dan berkata dengan nada mengejek, huh, bagaimana jebakan yang dipasang oleh Raja ini bisa gagal? Arai bintang tersembunyi dan kristal jiwa di vena spiritual hanyalah fasad untuk membingungkan mereka. Mereka menghancurkan arai bintang tersembunyi dan mengambil kristal jiwa. Mereka mengira semuanya baik-baik saja. Mereka tidak menyangka bahwa aku juga menanam kutukan pemakan jiwa di vena spiritual sembilan naga. 406 Kutukan pemakan jiwa adalah salah satu teknik kutukan terkuat yang diturunkan di suku setan darah selama ribuan tahun. Menggunakan teknik kutukan ini membutuhkan kondisi yang sangat keras dan banyak usaha dan waktu. Namun, begitu kutukan pemakan jiwa ditanam, kekuatannya sangat menakutkan. Sekte Pilar Langit tidak akan pernah menemukan kutukan ini ditanam di vena roh sembilan naga, dan itu pasti akan menyebabkan pukulan yang tidak dapat diubah dan merusak. Nenek hantu awalnya beristirahat dengan mata tertutup, diam-diam menyembuhkan lukanya. Ketika dia mendengar Raja Iblis Darah mengucapkan kata-kata kutukan pemakan jiwa, dia segera membuka matanya, menunjukkan ekspresi terkejut. Raja Iblis Darah, kamu benar-benar menggunakan kutukan pemakan jiwa. Apakah Anda sudah mempersiapkan ini sejak lama? Raja Iblis Darah mengangguk, itu benar. Pada awal 20 tahun yang lalu, Raja ini mengorbankan 900 warga suku Iblis dan menyerap jiwa dan esensi darah mereka, menggunakan teknik rahasia untuk memelihara kutukan pemakan jiwa. Raja ini melakukan ini untuk menghancurkan sembilan roh naga vena dari Sekte Pilar Langit, menghancurkan formasi segel, dan menyelamatkan yang mulia Raja Iblis. Namun, kutukan pemakan jiwa telah ditanam di vena roh sembilan naga, tetapi masih membutuhkan benih Iblis untuk mengaktifkan kekuatan kutukan pemakan jiwa. Benih Iblis, Granny Ghost menyipitkan matanya dan bertanya dengan kaget, ini adalah teknik terlarang dari suku Iblis. Hanya Iblis dengan garis keturunan murni dan bakat luar biasa yang bisa menjadi benih Iblis yang memenuhi syarat setelah ditanamkan dengan inti Iblis. Dan mereka yang menjadi benih Iblis akan mengorbankan hidup dan jiwa mereka, tidak pernah bereinkarnasi atau bereinkarnasi. Dengan harga yang begitu tragis untuk mengaktifkan kekuatan kutukan pemakan jiwa, secara alami ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Hai Priyes juga terkejut. Dia tidak menyangka Raja Iblis darah begitu licik dan tidak bermoral untuk menghidupkan kembali suku Iblis. Malam tiba. Di istana Sungai Surgawi di puncak Cakrawala Merah, kamar tidur Kaisar. Long Yun Xiao sedang duduk di depan meja, mengerutkan kening dan merenung dengan ekspresi serius. Ada secangkir teh roh di atas meja. Itu dibawa oleh Jendral Li, tapi dia tidak minum seteguk pun. Jendral Li berdiri di samping dengan ekspresi hormat. Alisnya berkerut erat, dan dia tampak sangat khawatir. Kaisar, situasi di Heavenly Stellar Regen jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang kita bayangkan. Raja Iblis darah secara pribadi telah bergerak, dan dia juga mendapat bantuan dari hantu nenek, yang kekuatannya setara dengannya. Kita tidak berdaya untuk melenyapkan mereka. Long Yun Xiao sedikit menganggup dan berkata dengan suara rendah, benar. Situasinya telah berkembang di luar dugaanku. Segera, malapetaka akan menimpa alam bintang kuno. Raja ini bukan tandingan Blood Demon King dan Ghost Granny. Terus tinggal di sini tidak ada gunanya. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk pergi besok pagi dan kembali ke pengadilan Kekaisaran Benua Tengah sesegera mungkin untuk melaporkan situasi dan berita rilem bintang kuno kepada Kaisar. Jenderal Li menganggup dan melanjutkan, Putra Langit, Ji Tian Xing memiliki darah Kenshin. Masalah ini sangat penting. Apakah menurutmu kita harus melaporkan berita ini kepada Kaisar secepat mungkin? Jika Kaisar dan Guru Kekaisaran mengetahui hal ini, mereka pasti akan. Tanpa menunggu dia selesai, Long Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, tidak perlu. Informasi ini perlu dirahasiakan untuk saat ini. Itu tidak boleh bocor. Jenderal Li tertegun sejenak. Dia tidak mengerti maksud Long Yun Xiao. Tetapi dia tahu betul bahwa karena Kaisar telah memutuskan untuk merahasiakannya, pasti ada alasan yang sesuai. Pada saat ini, Long Yun Xiao berdiri dan berjalan keluar dari Aula. Jenderal Li, ikuti raja ini ke halaman Tian Xing. Sebelum kita pergi, monark ini ingin bertemu dengannya. Jenderal Li, tentu saja, mengikuti Long Yun Xiao keluar dari istana Sungai Empirean dan bergegas ke halaman Tian Xing. Setengah jam kemudian, Long Yun Xiao membawa Jenderal Li ke halaman Tian Xing. Di bawah langit malam, halaman Tian Xing sunyi dan tenteram. Long Yun Xiao dan Jenderal Li dipimpin oleh pelayan Xiao Suang ke ruang tamu untuk menunggu. Tak lama kemudian, Ji Tian Xing menyelesaikan kultifasinya dan berjalan ke ruang tamu. Dia duduk di kursi utama dan menatap Long Yun Xiao dengan ekspresi tenang. Bolehkah aku tahu mengapa Kaisar datang berkunjung larut malam begini? Long Yun Xiao menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Ji Tian Xing, raja ini akan kembali ke pengadilan Kekaisaran besok. Aku datang kali ini untuk memberi tahumu ini. Dalam setengah tahun, pengadilan Kekaisaran akan menunjuk raja ini untuk memilih permaisuri surgawi. Setelah memikirkannya, raja ini telah memutuskan untuk memilih Yun Yao sebagai permaisuri surgawinya. Jika Yun Yao terpilih, dia akan secara resmi menjadi permaisuri surgawi raja ini dalam setahun. Apa? Ekspresi Ji Tian Xing tiba-tiba berubah dan cahaya dingin melintas di matanya. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu tidak akan memaksa Yun Yao dan akan bersaing denganku secara adil? Mengapa kamu tiba-tiba mengingkari kata-katamu sekarang dan menggunakan kekuatan dan identitas pengadilan Kekaisaran untuk memaksa Yun Yao? Long Yun Xiao berkata dengan suara yang dalam tanpa mengubah ekspresinya. Raja ini salah menilaimu sebelumnya dan secara keliru berpikir bahwa Yun Yao tergerak olehmu. Kamu pasti memiliki beberapa kualitas penebusan yang layak dipercayakan hidupnya. Namun, setelah pertempuran di kota Yan Ling, raja ini menyadari bahwa kamu sama sekali tidak layak untuknya. Di dunia yang kacau ini, hanya mereka yang cukup kuat yang bisa melindungi orang yang mereka cintai dan pasangannya. Tanpa kekuatan, semuanya hanyalah omong kosong. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Bagaimana kamu bisa melindungi Yun Yao? Raja ini tidak akan pernah memberikan Yun Yao kepadamu di atas piring perak. Hanya status raja ini dan kekuatan pengadilan Kekaisaran yang dapat melindunginya selama sisa hidupnya. Nada suara Long Yun Xiao dingin dan serius. Itu tegas dan mengandung aura dominan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jitian Xing segera mengungkapkan pandangan menghina dan mencibir. Haha, aku juga salah menilaimu. Sebelum ini, kupikir kamu adalah pria jujur yang layak dihormati. Aku tidak berharap kamu kembali pada kata-katamu dan menjadi sangat berubah-ubah. Apa bedanya kamu dengan lalat hina di dunia sekuler itu? Long Yun Xiao masih tanpa ekspresi. General Li sudah agak marah dan menatapnya dengan dingin. Nada Jitian Xing dingin dan kuat saat dia melanjutkan. Itu benar. Dengan kekuatanku saat ini, jika kamu memaksa Yun Yao menjadi permaisuri surgawimu, aku benar-benar tidak bisa bersaing denganmu. Namun, setengah tahun kemudian, ketika kamu memilih Yun Yao untuk menjadi permaisuri surgawimu, aku pasti akan ada di sana secara pribadi dan mengambil kembali Yun Yao darimu. Karena aku, Jitian Xing, telah memutuskannya, aku tidak akan menikah dengan siapapun kecuali dia dalam hidup ini. Bahkan Raja Surgawi tidak dapat mengambilnya dariku. General Li tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia berteriak dengan suara yang dalam, beraninya kamu. Jitian Xing, beraninya kamu. Beraninya kau berbicara begitu sombong kepada Kaisar. Jitian Xing bahkan tidak memandang General Li dan sama sekali mengabaikannya. Dia menatap Long Yun Xiao dan mencibir dengan arogan. Haha, jadi bagaimana jika kamu adalah Kaisar? Anda baru saja dilahirkan dalam keluarga yang baik dan keluarga bangsawan. Setengah tahun kemudian, kamu mungkin tidak sebaik aku. Long Yun Xiao mengerutkan kening dan menatapnya dengan tajam. Sangat bagus. Jitian Xing, saya selalu berpikir bahwa Anda pendiam dan tidak pandai berbicara. Saya tidak berharap Anda memiliki sisi sombong seperti itu. Setengah tahun kemudian, saya akan memilih Yun Yao untuk menjadi permaisuri surgawi saya di Pagoda Kiamat di Pengadilan Kekaisaran. Karena kamu sangat sombong, aku akan menunggumu di Pagoda Kiamat. Pada saat itu, kamu dan aku akan melakukan duel yang adil di depan semua pembudidaya yang kuat di dunia. Jika kamu kalah, Yun Yao akan menjadi permaisuri surgawiku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan mundur secara sukarela dan tidak akan mengganggu Yun Yao lagi. Aku ingin melihat seberapa banyak kamu bisa tumbuh hanya dalam setengah tahun dan apakah kamu memenuhi syarat untuk berduel denganku. Wajah Jitian Xing dingin saat dia berkata dengan nada serius, Long Yun Xiao, ingat apa yang kamu katakan malam ini? Setengah tahun kemudian, aku akan mengalahkanmu di Pagoda Kiamat dengan tanganku sendiri. Jitian Xing dan Long Yun Xiao berdiri berhadapan satu sama lain. Keduanya memancarkan kepercayaan diri yang kuat dan niat bertarung. Long Yun Xiao berkata dengan dingin, aku akan menunggumu. 407. Setengah jam kemudian, Long Yun Xiao membawa Jendral Li kembali ke Istana Bimasakti. Begitu mereka kembali ke kamar tidur, Jendral Li buru-buru bertanya, Kaisar, Anda tahu bahwa Jitian Xing memiliki garis keturunan Kenshin dan terkait erat dengan garis keturunan Kenshin. Mengapa Anda masih berselisih dengannya? Long Yun Xiao meliriknya dan berkata dengan tenang, ini hanya duel dengannya di Menara Kiamat. Ini bukan pertarungan sampai mati. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar mencintai Yun Yao. Kalau tidak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Jika saya tidak membuatnya marah dan menekannya, bagaimana dia bisa tumbuh begitu cepat? Bagaimana dia bisa melindungi Yun Yao di masa depan? Jendral Li ragu-ragu sejenak dan berkata dengan cemberut, tapi bagaimanapun juga dia memiliki garis keturunan Kenshin. Garis keturunan Kenshin adalah darah dewa. Seberapa kuat itu? Dalam setengah tahun, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia bahkan mungkin mencapai alam etiril. Long Yun Xiao tersenyum dan berkata dengan tenang, jika dia benar-benar bisa mencapai alam etiril dalam waktu setengah tahun, aku akan ikut berbahagia untuknya. Sekarang, dia bukan siapa-siapa dengan status rendah. Dia tidak layak menjadi putri tertua dari Cloud Soul Palace, Yun Yao. Jika dia bisa mengalahkanku di Menara Kiamat, dia akan menjadi terkenal dan cocok untuk Yun Yao. Istana Jiwa Awan akan menerimanya. Juga, tutor kekaisaran telah mengamati bintang-bintang dan meramalkan bahwa akan ada perubahan besar di Zhongzu segera. Zhongzu telah damai selama ribuan tahun. Ketika saatnya tiba, mungkin akan terjadi pertumpahan darah dan kekacauan dari ribuan tahun yang lalu akan terlahir kembali. Jitiansing harus menjadi pembangkit tenaga listrik sejati agar layak mendapatkan kepercayaan Yun Yao. Jendral Li mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Kaisar, jika Jitiansing menjadi terkenal dengan menginjakmu, kamu akan dikritik dan diejek oleh dunia. Kamu Kaisar, pewaris pengadilan kekaisaran. Reputasi dan martabatmu suci dan tidak bisa dihujat. Long Yun Xiao terkekeh dan berkata, haha, itu hanya gelar. Jangan khawatir. Jika dunia ingin mengkritik dan mengejek saya, maka biarkan mereka mengejek saya. Selama Yun Yao bisa dipercayakan kepada orang baik dan bahagia selama sisa hidupnya, lalu bagaimana jika aku menjadi bahan tertawaan. Ini, Jendral Li kehilangan kata-kata untuk sesaat. Dia berkata dengan emosional, Kaisar, Anda telah diam-diam mendukung Cloud Spirit Palace selama beberapa tahun terakhir. Saya ingin tahu berapa banyak usaha yang telah Anda lakukan untuk Nona Yun Yao. Sekarang, kamu telah menentang Jitiansing di permukaan, tetapi sebenarnya, kamu melakukan ini untuk kebahagiaan seumur hidup Nona Yun Yao. Kamu sangat tergila-gila dengan Nona Yun Yao. Kamu rela menyerahkan segalanya untuknya, tapi dia tidak tahu apa-apa. Apakah itu sepadan? Long Yun Xiao mengungkapkan senyum tipis dan dengan santai berkata, Jendral Li, kamu hanya tahu bagaimana bertarung di medan perang, tetapi kamu tidak mengerti arti cinta. Aku sangat mencintainya, jadi aku memberikan segalanya untuknya tanpa keluhan atau penyesalan. Aku hanya ingin melihatnya bahagia dan tanpa beban selama sisa hidupnya. Adapun apakah dia bisa mengerti aku atau peduli padaku, itu tidak penting. Dia menatap cahaya bulan yang kabur di luar jendela dengan senyum tenang di wajahnya yang tampan. Suaranya lembut dan jauh, dengan jelas mengungkapkan pikirannya yang tulus. Jendral Li sepertinya merasakan sesuatu, tetapi dia bingung dan tidak bisa memahami perasaan Long Yun Xiao. Dia tidak bisa membantu tetapi menggaruk kepalanya dan terdiam. Di tengah malam, di tengah gunung belakang puncak cakrawala merah, bayangan hitam dengan cepat bergerak maju. Orang ini berpakaian hitam dan mengenakan kerudung menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan penuh kebencian. Tubuhnya kurus dan lemah, namun gerakannya seringan angin. Dia bola balik melalui jalur hutan tanpa membuat suara sedikitpun. Sesaat kemudian, dia merasakan jalan di dekat gua yang gelap. Dia bersembunyi di hutan yang gelap dan diam-diam mengamati pintu masuk gua. Gua itu digali dan dibangun oleh Sekte Pilar Langit untuk memenjarakan dan memenjarakan penjahat. Lentera kuning redup dinyalakan di pintu masuk gua. Beberapa penjaga lapis baja berdiri di kedua sisi pintu masuk gua. Pria berpakaian hitam itu mengamati sebentar dan melihat bahwa pintu masuk gua dijaga ketat. Dia tidak bisa memaksa masuk, jadi dia diam-diam mundur. Dia pergi ke kedalaman hutan dan mengeluarkan Earth is Keptalisman dari cincin spasialnya. Kemudian, dia diam-diam menggali ke dalam tanah dan menyelinap ke dalam gua. Sekitar tujuh menit kemudian, dia memasuki kedalaman gua dan merabar-rabar jalan yang gelap gulita. Meskipun ada penjaga di dalam gua dan senjata tersembunyi disiapkan, pria berpakaian hitam itu sangat akrab dengan gua tersebut. Namun, pria berbaju hitam itu sangat paham dengan situasi di dalam gua. Dia dengan cerdik menghindari beberapa pos pemeriksaan dan mencapai bagian terdalam gua. Dia memasuki gua yang luas dan mengamati situasi di dalam dengan matanya yang tajam. Dia melihat ada beberapa ruang rahasia yang diukir di dinding batu di sekitarnya. Pintu batu ditutup rapat dan diatur dengan formasi. Pria berpakaian hitam dengan cepat memilih ruang rahasia di sebelah kiri. Menggunakan pencapaiannya dalam formasi, dia dengan cepat membuka pintu batu ruang rahasia. Swash! Dia melewati pintu batu secepat embusan angin dan memasuki ruang rahasia yang gelap. Dia melihat lentera batu kuning redup menyala di ruang rahasia yang gelap dan dingin. Di dinding batu yang menghadap ke pintu, ada beberapa baris pancang besi seukuran mangkuk yang dipaku padanya. Beberapa rantai besi dingin setebal lengan diikat padanya. Seorang wanita jangkung berbaju hitam diikat ke rantai. Wanita berpakaian hitam itu tingginya 2 meter. Dia memiliki rambut merah panjang dan mata merah gelap. Dia adalah Blood Moon Infanta dari klan iblis. Anggota tubuh dan tubuhnya dibelenggu oleh rantai besi dingin. Dia juga diatur dengan formasi penyegelan. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apalagi tubuhnya dipenuhi luka dan berlumuran darah ungu tua. Dia terlihat sangat menyedihkan. Merasakan bahwa seseorang telah menyelinap ke ruang rahasia, dia segera terbangun. Dia menatap pria berpakaian hitam itu dengan kewaspadaan dan berteriak dengan suara rendah, siapa kamu? Pria berpakaian hitam memberi isyarat agar dia diam. Kemudian, dia perlahan menarik topeng di wajahnya, memperlihatkan wajah pucat pasi. Ketika Blood Moon Infanta melihat penampilannya, dia terkejut. Bayi Wu Chen, itu kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Setelah Blood Moon Infanta ditangkap, dia dikurung di sel ini. Beberapa jam yang lalu, Cu Tian Sheng secara pribadi datang ke sel dan menyiksanya sampai dia diambang kematian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia mengatupkan giginya dan menolak untuk mengatakan apapun. Dia lebih baik mati daripada mengungkapkan rencana Blood Demon Lord. Namun, dia tidak menyangka murid sekte pilar langit, Bayi Wu Chen, akan menyelinap ke ruang rahasia dengan pakaian hitam. Bayi Wu Chen memandangnya dengan dingin dan berkata dengan perasaan spiritualnya, aku datang ke sini di tengah malam untuk menyelamatkanmu. Blood Moon Infanta mengerutkan kening tak percaya. Bayi Wu Chen, kita adalah musuh, bukan teman. Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Bayi Wu Chen tidak menjawab pertanyaannya. Dia berkata dengan wajah muram, aku bisa menyelamatkanmu, tetapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Apa itu? Blood Moon Infanta bertanya dengan suara rendah. Mata Bayi Wu Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia berkata dengan kebencian, setelah kamu keluar, kamu harus membunuh Jitian Xing. 408. Bayi Wu Chen menatap Blood Moon Infanta dalam-dalam dan berkata dengan dingin, Blood Moon, ingat apa yang kamu katakan. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menembakkan True Essence. Dia menggunakan teknik formasi susunannya untuk membuka formasi susunan pada rantai besi dingin. Meskipun dia sekarang adalah murid petugas kebersihan, dia pernah menjadi murid elit dari Sekte Bantalan Langit. Dia tahu banyak rahasia dari Sekte Bantalan Langit, termasuk susunan penyegelan di ruang rahasia ini. Setelah 15 menit singkat, Bayi Wu Chen mengaktifkan susunan penyegelan pada rantai besi dingin dan membuka kunci rantai. Blood Moon Infanta akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Dia melepaskan diri dari belenggu rantai besi dingin dan mendarat di tanah. Dia memutar leher dan anggota tubuhnya untuk menggerakkan tubuhnya yang kaku. Bayi Wu Chen mengenakan topengnya lagi dan mengeluarkan dua Earth East Cap Talisman. Dia menyerahkan satu ke Blood Moon Infanta dan berkata dengan suara rendah, ikuti aku. Aku akan membawamu keluar sekarang. Setelah mereka meninggalkan ruang rahasia, mereka segera menggunakan Earth East Cap Talisman untuk mengebor dinding gunung dan melarikan diri dari gua. 15 menit kemudian, mereka berhasil kabur dari gua dan keluar dari hutan di tengah gunung. Blood Moon Infanta, kamu harus membunuh Ji Tian Xing. Lebih baik jika kamu tidak membiarkannya mati dengan mayat utuh. Bayi Wu Chen memperingatkan dengan nada ganas. Kemudian, dia diam-diam meninggalkan hutan dan menghilang di malam hari. Sekarang kekuatan Ji Tian Xing telah meroket, dia bukan lagi tandingan Ji Tian Xing. Dia tidak bisa menghasut kaisar untuk membunuh Ji Tian Xing, jadi dia hanya bisa menaruh harapannya pada Blood Moon Infanta. Meskipun Blood Moon Infanta berasal dari ras iblis dan memiliki perseteruan darah dengan ras manusia, mereka tidak dapat didamaikan. Namun, untuk membunuh Ji Tian Xing dan membalas dendam, dia telah mengabaikan segalanya dan menggunakan cara yang tidak bermoral. Blood Moon Infanta tidak mengerti mengapa Bayi Wu Chen sangat membenci Ji Tian Xing. Tapi dia terlalu malas untuk memikirkannya. Dia dengan cepat meninggalkan hutan yang gelap dan melarikan diri ke kaki gunung di bawah naungan malam. Tidak lama kemudian, dia menemukan sebuah gua di kaki gunung dan bersembunyi di dalamnya untuk sementara waktu. Ada banyak ahli di Sekte Bantalan Langit. Itu dijaga ketat dan ada juga arrai pelindung gunung. Tanpa payung berasap, akan sulit bagiku untuk melarikan diri. Kenapa aku tidak menghubungi ayah dulu? Mungkin ayah punya cara untuk menyelamatkanku. Blood Moon Infanta menghitung di dalam hatinya. Dia buru-buru mengeluarkan kristal hitam seukuran kepalan tangan dari cincin interspatialnya. Sepotong kristal ini diukir dengan pola dan rune misterius. Itu berisi kekuatan misterius. Blood Moon Infanta melemparkan teknik rahasia jalan iblis dan menyuntikkan kekuatan iblisnya ke dalam kristal. Kabut iblis segera menyembur keluar dari kristal dan gambar merah tua muncul. Gambar raja iblis darah muncul. Dia sedang duduk di atas batu kilangan, memegang kristal hitam di tangannya. Blood Moon, kamu sebenarnya bisa menghubungiku. Mungkinkah kamu sudah keluar dari bahaya? Mendengar suara raja iblis darah, Blood Moon Infanta agak bersemangat dan cemas. Dia buru-buru berkata dengan suara rendah, Ayah, aku sudah kabur dari sel penjara. Ada banyak ahli di sekte pilar langit dan ada barisan besar yang melindunginya. Saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk melarikan diri dengan aman. Aku masih bersembunyi di sekte bantalan langit. Ayah kerajaan, bagaimana situasimu? Raja iblis darah merenung sejenak sebelum berbisik. Bulan darah, jangan terburu-buru melarikan diri dari sekte pilar langit untuk saat ini. Sekarang Anda bersembunyi di sekte pilar langit, ini adalah kesempatan langkah. Jitian Singh, bajingan kecil itu, sebenarnya memiliki garis keturunan Kenshin. Pergi dan tangkap dia, aku ingin merebut garis keturunannya. Jika kamu tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, maka bunuh dia dan bawa mayatnya kembali kepadaku. Mendengar ini, Blood Moon Infanta tertegun sejenak, dan alisnya berkerut. Dia samar-samar merasa bahwa perintah ayah kerajaannya agak tergesa-gesa. Namun, ekspresi Raja Iblis darah bermartabat, dan nadanya serius saat dia berkata, Bulan darah, ini perintahku. Demi balas dendam kami, Anda harus menempatkan diri Anda dalam bahaya. Aku akan segera berangkat dan menunggumu di luar sekte Pilar Langit. Blood Moon Infanta tidak lagi ragu dan buru-buru mengangguk. Royal Vater, Blood Moon patuh. Setelah mengatakan itu, dia menarik kekuatan iblisnya yang melonjak, dan gambar pada kristal hitam juga menghilang. Dia menyingkirkan kristal hitam dan diam-diam meninggalkan gua. Dia dengan cepat melakukan perjalanan sepanjang malam dan menuju ke puncak Pilar Langit. Di dalam gua, Raja Iblis Darah juga perlahan menarik kekuatan iblisnya dan mengembalikan kristal hitam ke cincin interspatialnya. Nenek hantu menatapnya dan bertanya dengan suara rendah, Raja Iblis Darah, kamu ingin pergi ke sekte Pilar Langit untuk menerima Bulan Darah. Kau berbohong padanya, kan? Kami telah bertarung dengan Jitiansing sebelumnya, dan kami tahu betul level apa yang telah dicapai oleh kekuatannya. Kamu jelas tahu bahwa Bulan Darah jelas bukan lawan Jitiansing, jadi mengapa kamu masih membiarkan dia membunuh Jitiansing? Bukankah ini mengirimnya ke kematiannya? Raja Iblis Darah masih tanpa ekspresi, dan nadanya acu-ta-acu saat dia berkata, orang-orang dari ras Iblis bersedia mengorbankan hidup dan jiwa mereka demi kebangkitan ras kita. Blut Moon, sebagai putri klan kita dan putri Raja Iblis Darah, harus memberi contoh bagi orang-orang klan kita dan berkontribusi pada rencana besar kita. Mendengar ini, ekspresi Granny Ghost dan High Priestess berubah saat mereka tiba-tiba mengerti sesuatu. Ekspresi High Priestess agak tidak sedap dipandang saat dia bertanya dengan tidak percaya, Tuhan Raja Iblis, Beni Iblis yang kamu pelihara untuk rencana balas dendam besarmu, mungkinkah? Blut Moon Countess. Ekspresi Raja Iblis Darah tidak berubah, dan nadanya dingin saat dia berkata, sejak dia dilahirkan, Raja ini telah menanamkan inti Iblis ke dalam tubuhnya. Ini adalah takdirnya. Dalam 20 tahun terakhir, dia telah tumbuh sangat cepat dan telah menjadi benih Iblis yang sangat kuat. Sudah waktunya dia mengorbankan dirinya untuk kebangkitan ras kita. Tubuh Granny Ghost gemetar saat dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, dia pasti akan dikepung dan dibunuh oleh Sekte Pilar Langit. Setelah dia meninggal, dia akan membakar darah dan jiwa esensinya untuk menjadi benih Iblis, yang akan mengaktifkan kekuatan kutukan pemakan roh dan menghancurkan pembuluh darah sembilan roh naga. Raja Iblis Darah, apakah ini rencana yang telah kamu rencanakan dengan cermat selama 20 tahun? Demi kebangkitan ras Iblis, kamu bahkan rela mengorbankan putrimu sendiri. Bahkan seekor harimau ganas tidak akan memakan anaknya. Bagaimana kamu bisa begitu berdarah dingin dan tidak berperasaan? Raja Iblis Darah menutup matanya dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, Raja ini telah mengatakan bahwa demi kebangkitan ras kita, setiap warga negara harus memiliki kesadaran untuk mengorbankan hidup mereka. Raja ini tidak terkecuali. Hai Priestes penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan saat dia buru-buru menasihati, Tuan Raja Iblis, tolong pertimbangkan kembali. Begitu kauntes berubah menjadi benih Iblis, dia tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Raja Iblis Darah dengan dingin meliriknya dan berkata dengan suara rendah, Pendeta Tinggi, Kamu terlalu banyak bicara. Hai Priestes segera menutup mulutnya dan diam-diam mundur ke samping. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan karena dia hanya bisa menghela nafas dalam hati. Ras Iblis telah ditindas oleh ras manusia dan ras Iblis selama ribuan tahun. Mereka hanya bisa bersembunyi di bawah tanah yang gelap dan dingin, berjuang di ambang kematian. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan Yang Mulia Raja Iblis, tidak diketahui berapa lama situasi menyedihkan ras Iblis akan berlangsung. Sekarang Yang Mulia Raja Iblis telah terbangun, ada harapan bahwa dia dapat membuka segel kapan saja dan muncul kembali di dunia. Ini adalah kesempatan penting untuk Dimen Raja. 409. Halaman Tianxing Sepi di Dini Hari Ji Tianxing duduk di kamarnya dan diam-diam mengedarkan kultifasinya. Dia telah menyatu dengan garis keturunan Kenshin selama hampir setengah bulan, dan yayasan Marsial Dao-nya sudah stabil. Dia terus meningkatkan kekuatannya dan melangkah menuju tingkat keempat dari tahap inti asal. Long Yun Xiao telah menetapkan perjanjian setengah tahun dengannya, dan itu membuatnya semakin rajin berkultifasi. Dia bersumpah untuk mencapai tahap asal surga dalam waktu setengah tahun. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam tinggi tiba-tiba melintas melewati halaman di bawah sinar bulan yang kabur dan cahaya merah darah menyala. Meskipun cahaya darah menyala dan menghilang, Ji Tianxing merasakan jejak kisetan berdarah dan langsung terbangun. Dia segera mengakhiri kultifasinya dan melompat melalui jendela ke halaman. Pada saat yang sama, bayangan hitam tinggi telah berlari ke sudut halaman untuk melompati ketinggian lebih dari 5 meter dan melewati dinding halaman. Pada saat itu, Ji Tianxing mengandalkan cahaya bulan yang kabur untuk samar-samar melihat bahwa bayangan hitam tinggi itu sedikit familiar. Sebenarnya ada kisetan, mungkinkah putri komando bulan darah atau pendeta agung? Tunggu, bukankah putri komando bulan darah dipenjara di sel penjara? Pikiran ini terlintas di benak Ji Tianxing dan dia tidak bisa menahan cemberut dengan hati yang penuh keraguan. Dia melompati tembok halaman tanpa ragu dan mengejar bayangan hitam tinggi itu. Kecepatan bayangan hitam itu sangat cepat. Itu bola balik sepanjang malam dan dengan gila berlari menuju kaki gunung. Ji Tianxing mengeksekusi langkah tanpa bayangan dan mengejar dengan seluruh kekuatannya dan jarak di antara mereka secara bertahap menyusut. Setelah 7 menit, keduanya bergegas menuruni puncak pilar surga dan tiba di hutan lebat di kaki gunung. Dalam radius 6 hingga 7 mil, semuanya adalah hutan dan lembah yang suram dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Hanya pada saat itulah bayangan hitam tinggi berhenti dan berdiri di bawah pohon yang mengjulang tinggi. Itu berbalik dan menatap Ji Tianxing. Ji Tianxing mengikuti dari dekat dan berhenti 20 meter dari bayangan hitam. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki bayangan hitam itu, dan baru kemudian dia menyadari bahwa itu adalah iblis wanita yang dipenuhi bekas luka. Itu adalah putri komando bulan darah. Wajah Ji Tianxing langsung dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia berteriak dengan tak percaya, putri komando bulan darah. Mengapa kamu di sini? Kamu jelas ditangkap oleh tetua sekte kami dan dikunci di ruang rahasia di dalam gua. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Mata Blut Moon Infanta dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia menyeringai dan berkata, aku tidak hanya melarikan diri, tapi aku juga akan mengambil nyawamu malam ini. Ketika aku pertama kali bertemu denganmu, aku seharusnya membunuhmu dengan segala cara. Aku benar-benar menyesal membiarkanmu hidup sampai sekarang. Kamu telah merusak rencana klanku berkali-kali. Wajah Jitiansing juga berubah suram, matanya melonjak dengan niat membunuh saat dia dengan dingin berteriak, suwe yue. Anda sialan dia iblis. Selama beberapa bulan terakhir, kamu telah berulang kali melukaiku dan hampir membuatku kehilangan nyawaku beberapa kali. Tapi keadaannya berbeda sekarang. Karena kamu telah masuk ke perangkapku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri dan membalas dendam. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang dingin, dan esens sejati yang melonjak terakumulasi di telapak tangannya. Penyihir, mati. Dia mengeluarkan raungan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan dua lampu pedang emas sepanjang lima meter. Mereka menyerang Blut Moon Infanta dari kiri dan kanan. Angin dan Guntur menyerang. Lampu pedang emas menembus langit malam dan menyerang Blut Moon Infanta dari kiri dan kanan. Cahaya kemasan dan angin kencang bercampur menjadi satu, dan kedua lampu pedang itu menyatu menjadi di petir raksasa sepanjang delapan meter yang menghantam dengan dentuman keras. Menghadapi serangannya, Blut Moon Infanta masih mencibir dengan jijik dan berkata, Hahaha. Bajingan kecil, kamu ingin membunuhku. Bermimpilah. Saat dia berbicara, dia juga meledak dengan kekuatan seumur hidupnya. Telapak tangannya menyala dengan cahaya berdarah pekat, yang terkondensasi menjadi dua tangan berdarah raksasa. Palem penghancur hati. Dia melambaikan telapak tangannya secepat kilat, dan langsung menembakkan tiga puluh delapan telapak tangan berdarah raksasa, yang membentuk dinding berdarah di depannya. Ledakan. Cahaya pedang emas besar menebas dinding cahaya darah dan meledak dengan keras, bergema di hutan. Cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan dinding berdarah yang dibentuk oleh telapak tangan berdarah raksasa juga hancur berkeping-keping dan dengan cepat menghilang. Keduanya bertukar pukulan, dan tak disangka, mereka berimbang. Tak satupun dari mereka memiliki keunggulan. Blut Moon Infanta mengerutkan kening. Baru sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Jitian Sing telah meroket ke tahap inti asal. Huff, tidak heran Anda berani menjadi begitu sombong. Ternyata kamu sudah mencapai origin core stage. Namun, meski begitu, kamu masih bukan tandinganku. Pergilah ke neraka. Blut Moon Infanta mendengus dengan jijik. Sosoknya berubah menjadi awan kabut hitam, dan dia bergegas menuju Jitian Sing secepat angin. Desir. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Jitian Sing, melambaikan telapak tangannya yang berdarah, dan dengan keras menamparkan kepalanya. Jitian Sing segera menggunakan langkah tanpa bayangan untuk menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan cahaya pedang api sepanjang 10 meter. Kilat Naga Merah. Cahaya pedang raksasa yang menyala dikelilingi oleh api merah, dan itu seperti naga dewa yang menyala. Cahaya pedang mengandung kekuatan yang menakutkan, dan itu secepat aurora, merobek langit malam, dan meledak ke arah Blut Moon Infanta. Blut Moon Infanta tertangkap basah, dan dia tidak punya waktu untuk mengelak. Ekspresinya berubah drastis, dan ketakutan serta kebencian muncul di matanya. Dia berulang kali melambaikan telapak tangannya ke arah cahaya pedang yang menyala, mencoba menghancurkannya. Bang, bang. Dua suara teredam terdengar, dan telapak tangannya yang berdarah raksasa hancur. Namun, kekuatan cahaya pedang yang menyala tidak berkurang sama sekali. Pada saat berikutnya, dia terkena cahaya pedang yang menyala. Tubuhnya dilalap api merah, dan dia terlempar ke belakang. Celepuk. Blood Moon Infanta jatuh ke dalam hutan 10 meter jauhnya, dan dua pohon besar patah. Pakaian dan rambutnya terbakar hitam oleh api merah, dan ada luka besar di bahu kirinya. Itu sangat dalam sehingga tulangnya bisa terlihat. Untungnya, dia mengelak ke samping tepat waktu. Kalau tidak, seluruh lengan kirinya akan terpotong oleh pedang ini. Rasa sakit yang menusuk membuat wajahnya memelintir, dan keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Dia berjuang untuk berdiri, dan menatap Jitian Sing dengan kebencian. Dia berteriak dengan dingin, Jitian Sing. Dasar bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Jitian Sing bergegas ke arahnya dengan wajah muram. Dia tidak berbicara omong kosong dengannya, dan sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan cahaya pedang raksasa. Aliran air terbelah. Cahaya pedang emas yang menyilaukan panjangnya 10 meter. Itu seperti pedang raksasa yang dapat membelah langit dan bumi, dan menutupi tubuh Blood Moon Infanta. Pada saat kritis, dia melompat ke samping dengan canggung dan berguling ke onak dan duri. Ledakan Cahaya pedang raksasa menghantam padang rumput, menciptakan parit raksasa yang panjangnya lebih dari 10 meter di tanah. Debu dan rumput beterbangan kemana-mana. Blood Moon Infanta baru saja naik dari onak dan tidak punya waktu untuk mundur. Pada saat ini, dia mendengar teriakan marah Jitian Sing. Hancurkan gunung dan sungai. Tubuh Jitian Sing ditutupi dengan api emas dan merah yang menyilaukan. Tubuhnya terus berkedip di sekelilingnya, dan dia melambaikan telapak tangannya untuk melepaskan ratusan dan ribuan lampu pedang. Cahaya keemasan yang luar biasa dan lampu pedang yang menyala menyelimuti area seluas 20 meter di sekelilingnya, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Ledakan Dalam suara yang memekakkan telinga, ribuan lampu pedang meledak dengan kekuatan terkuatnya pada saat bersamaan. Mereka berubah menjadi kecemerlangan emas dan merah yang tak ada habisnya, dan menenggelamkan seluruh area. 410 Tentu saja, nasib Blood Moon Infanta tidak lebih baik. Hancurnya gunung dan sungai Jitian Sing membuatnya tidak bisa melawan atau menghindarinya. Ketika ribuan sinar pedang meledak dengan kekuatan terkuatnya, dia juga terluka di mana-mana. Darah ungu menyembur keluar dari tubuhnya saat dia jatuh ke tanah dalam keadaan menyesal. Setelah beberapa saat, nyala api yang menyilaukan menghilang, dan kegelapan kembali menyelimuti hutan. Segala sesuatu dalam jarak 50 meter dipengaruhi oleh kekuatan penghancuran pegunungan dan sungai dan berubah menjadi reruntuhan hangus hitam. Semua bunga dan pohon berubah menjadi abu dan berserakan di reruntuhan bekas luka. Jitian Sing berdiri di tengah reruntuhan dan menatap dingin ke Blood Moon Infanta di depannya. Blood Moon Infanta tergeletak di tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak, tetapi dia tidak berdaya untuk bangun. Tidak ada satu inci pun tubuhnya yang tidak rusak. Dia dipenuhi luka, dan kedua lengan serta kaki kirinya telah dipelintir menjadi beberapa bagian. Dengan luka serius seperti itu, dia telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya dan benar-benar kalah. Namun, dia memelototi Jitian Sing dengan tatapan berbisa yang tak tertandingi di matanya. Dia mengeram dengan suara serak, Jitian Sing, Anda bajingan terkutuk. Bahkan jika aku mati, kamu tidak akan hidup lama. Ayahku pasti akan membalaskan dendamku dan mencabik-cabikmu. Ketika Kaisar Iblis lahir, sekte pilar langitmu tidak akan membiarkan siapapun hidup. Semua orang akan berubah menjadi abu dan dikubur bersamaku. Hahaha. Blood Moon Infanta tertawa terbahak-bahak tanpa sedikitpun rasa takut akan kematian. Hanya ada niat membunuh dan kebencian yang mengerikan. Seorang Iblis Wanita akan selalu menjadi Iblis Wanita. Dia tidak memiliki kemanusiaan dan pantas mati. Jitian Sing menatapnya dengan dingin. Sinar pedang besar memadat di telapak tangannya dan menebas ke arah kepalanya. Blood Moon Infanta tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia tertawa sinis dan menyambut kedatangan kematian. Bang! Dengan suara teredam, kepalanya terpotong-potong oleh sinar pedang, dan tawa gilanya berhenti tiba-tiba. Blood Moon Infanta mati tanpa jejak. Anehnya, tubuhnya terbakar secara spontan. Api ungu bangkit dan memancarkan aura Iblis yang menakutkan. Jitian Sing melihat pemandangan ini tanpa ekspresi. Setelah tubuhnya dibakar menjadi abu, dia berbalik dan pergi. Namun, apa yang tidak bisa dia lihat adalah bahwa darah dan jiwa esensi Blood Moon Commandery Princess telah berubah menjadi benih Iblis dan diam-diam mengebor ke tanah. Benih Iblis adalah bola hitam seukuran ibu jari. Itu sangat misterius dan tersembunyi. Benih Iblis menggali tanah dengan kecepatan cahaya dan memasuki vena roh sembilan naga. Diam-diam, benih Iblis bergabung dengan kutukan pemakan jiwa di vena spiritual sembilan naga, segera mengaktifkan kekuatan kutukan pemakan jiwa. Kutukan pemakan dewa melepaskan kekuatan melahap yang kuat yang menyebar ke seluruh vena spiritual sembilan naga dan dengan cepat melahap energinya. Namun, kutukan pemakan jiwa adalah energi misterius dan tak berbentuk yang tidak mungkin dipahami atau dideteksi. Setelah Ji Tianxing meninggalkan hutan di kaki gunung, dia tidak kembali ke halaman Tianxing. Sebaliknya, dia langsung pergi ke Scarlet Firma Manpik. Blood Moon Infanta jelas dipenjara di dalam sel, tapi dia benar-benar kabur. Masalah ini sangat aneh. Ji Tianxing ingin melapor ke Cu Tianxing dan menyelidiki masalah ini. Setengah jam kemudian, dia memanjat Scarlet Firma Manpik dan memasuki Towering Sky Hall. Cu Tianxing sedang duduk di singgah sana Master Sekte. Dia mengerutkan kening dan merenung dengan ekspresi suram. Setelah melihat Ji Tianxing memasuki aula, dia mengangkat kepalanya dan menatap Ji Tianxing. Dia bertanya, Tianxing, mengapa kamu tidak beristirahat di halaman Tianxing di tengah malam? Apa yang kamu lakukan di sini? Ji Tianxing buru-buru menangkupkan tangannya dan melaporkan, Tuan, saya punya berita penting untuk dilaporkan. Oh, berita apa? Cu Tianxing mengangkat alisnya. Ji Tianxing menjawab dengan jujur, Putri Komando Bulan Darah melarikan diri dari sel karena alasan yang tidak diketahui. Dia sengaja masuk ke halaman Tianxing dan memikatku ke kaki gunung. Dia ingin membunuhku dan membalas dendam. Eh, dia benar-benar mencoba membunuhmu setelah melarikan diri. Cahaya dingin melintas di mata Cu Tianxing. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu baik-baik saja? Apakah dia melarikan diri lagi? Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Aku telah membunuh Putri Komando Bulan Darah dan tubuhnya telah berubah menjadi abu hitam. Itu bagus. Kekhawatiran di hati Cu Tianxing menghilang. Memiliki bakat luar biasa. Jika kamu tidak membunuhnya, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Ji Tianxing melanjutkan, Tuan, iblis wanita itu jelas dipenjara di dalam sel. Mengapa dia tiba-tiba melarikan diri? Aku merasa ada yang mencurigakan tentang masalah ini. Aku masih perlu menyelidiki dengan hati-hati. Cu Tianxing sedikit menganggup dan berkata dengan nada serius, Benar. Saya juga curiga ada pengkhianat di sekte kami yang diam-diam melepaskan iblis wanita itu. Setelah penjaga di sel menemukan bahwa iblis wanita itu menarikan diri, mereka telah melaporkan berita tersebut. Penatua tertinggi secara pribadi keluar untuk menyelidikinya. Aku akan menunggu di sini untuk beritanya. Tidak butuh waktu lama bagi tetua tertinggi untuk mengetahui hasilnya. Mengetahui bahwa Siang Uji secara pribadi keluar untuk menyelidiki, Ji Tianxing merasa lega. Dia berdiri di aula dan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu dengan tenang. Segera, setengah jam telah berlalu. Pada saat ini, Siang Uji melangkah ke aula dengan seorang pemuda kurus berbaju hitam di tangannya. Dia berjalan ke tengah aula, melambaikan tangannya, dan melemparkan pria berbaju hitam itu ke tanah. Terdengar bunyi gedebuk. Pria berbaju hitam itu berjuang untuk berdiri, gemetar karena marah dan terhina. Namun, dia tidak berani berbalik dan lari. Lagi pula, energi vitalnya telah disegel oleh Siang Uji. Dia sekarang adalah orang biasa yang lemah. Cu Tianxing mengerutkan kening dan menatap pria berbaju hitam itu. Dia bertanya pada Siang Uji, Pak mantuan, ini. Siang Uji berjalan ke sisi kiri aula dan duduk. Dia mencibir dan berkata, saya pergi ke belakang gunung untuk menyelidiki. Saya mengikuti petunjuk dan menemukannya. Saat itu, dia sedang menyelinap dan ingin melarikan diri. Tebak siapa pengkhianat yang diam-diam melepaskan iblis wanita itu. Cu Tianxing mengerutkan kening dan menatap pria berbaju hitam itu. Wajahnya dingin. Jitianxing juga merasa bahwa pria berbaju hitam itu sangat akrab. Terutama sepasang mata yang dipenuhi dengan kebencian. Itu sangat berkesan. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia punya jawaban di dalam hatinya. Bai Wuchen, apakah itu kamu? Saat dia berbicara, dia melangkah maju dan melepas topeng pria itu. Wus. Topeng itu jatuh ke tanah. Wajah Bai Wuchen sepucat kertas. Namun, wajahnya yang ganas dan bengkok segera diekspos ke semua orang. Dia menatap Jitianxing dan mengutup dengan histeris, Blut Moon, jalang itu. Dia benar-benar mengingkari janjinya dan tidak membunuhmu, dasar monster. Mendengar ini, Jitianxing langsung mengerti alasannya. Pantas saja Blut Moon Infanta mencoba membunuhku. Dia membuat perjanjian denganmu. Bai Wuchen, aku benar-benar tidak menyangka pikiranmu begitu bengkok. Untuk membunuhku, kamu tidak ragu untuk berkolusi dengan suku iblis. Kamu tidak pantas menjadi manusia. Kamu adalah binatang buas yang lebih buruk dari babi atau anjing. Cutianxing sangat marah hingga wajahnya berubah pucat. Dia menamparkan sandaran tangan singgah sana dan berteriak dengan marah. Bai Wuchen, kamu binatang. Dalam delapan tahun Anda berada di sekte kami, kami telah memperlakukan Anda dengan baik. Tetua kelima telah mencurahkan semua upayanya untuk mengasuh Anda dan memperlakukan Anda sebagai miliknya. Aku tidak menyangka kamu melakukan hal yang begitu tercelah. Bagaimana kamu bisa menghadapi tuanmu, sekte, dan leluhurmu? Bai Wuchen mungkin tahu bahwa dia akan mati, jadi dia berhati-hati tanpa rasa takut. Dia menatap Cutianxing dengan wajah ganas dan berteriak dengan marah, aku tidak perlu menghadapi orang lain. Aku hanya perlu menghadapi diriku sendiri. Cutianxing, situasi hari ini disebabkan olehmu. Jika Anda menerima saya sebagai murid pribadi Anda, Jitianxing tidak akan menggertak saya. Bagaimana saya bisa berakhir dalam situasi ini? Mengapa saya berkolusi dengan suku iblis? Wajah Cutianxing menjadi hitam karena marah. Niat membunuh melonjak dari tubuhnya. Dia berteriak dengan marah, binatang. Kamu benar-benar binatang buas. Sebagai manusia, kamu berkolusi dengan suku iblis. Ini adalah kejahatan yang tak termaafkan. Terima kasih telah menonton!